Hai eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan berikan tutorial tentang hypnoparenting cara melakukan hypnoparenting hypnoparenting adalah cara mendidih anak menggunakan pendekatan hypnosis ya jadi tata caranya yaitu kita tunggu sampai anak kita itu itu dalam kondisi gelombang otaknya alpha alpha yaitu turun dari gelombang otak beta ke alpha ketika alpha itu biasanya ketika anaknya lagi asik main game atau nonton video atau nonton acara favoritnya ya ini salah satu acara favorit anak saya yaitu tayu eh yang mana yang mana yang mana yang yang ini yang ini ganti oke ganti 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 dulu cari yang mana coba pilihan mana yang ini ya gimana coba pilih video yang mana pilih video yang mana yang ini oke ya nih anak saya nih lagi milih salah satu acara favoritnya lalu kita berikan sugesti sugestinya caranya begini jadi ketika anaknya itu lagi asik lagi asik kita main atau kondisi tidur kita alus-alus kepalanya lalu kita berikan sugesti kita sebut namanya Assalamualaikum juban 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 yang ganteng juban yang pintar juban rajin sekali ya nonton HPnya ya juban juban rajin ya mainan HP rajin ya juban ya sama rajinnya sama juban belajar sama rajinnya juban mengaji juban juban ya juban ya juban ya juban ya datang Bogимся ya juban ya juban ya kan juban rajin nonton HP jadi rajinnya sama kayak rajin belajar dan rajin mengaji ya juban ya juban besok kalau bedek jadi anak yang baik ya jadi anak pintar jadi anak solek patuh sama guru patuh sama ayah sama bunda ya sayang sama adik juban 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 yang pintar juban yang ganteng juban jadi anak yang pintar ya jadi anak yang lurut ya kalau waktunya mandi mandi ya waktunya bubuk bubuk ya besok juban kalau udah gede ayah hajarin membaca dan besok juban rajin membaca ya kalau udah bisa baca besok jadi hobi membaca ya juban ya biar ilmunya banyak biar jadi anak pintar ya ya juban ya ya nah yang saya lakukan tadi itu adalah pesan-pesan yang salah sampaikan ke anak ketika anak dalam kondisi alpha alpha itu adalah ketika anak gelombang otaknya turun dari beta ke alpha lalu ke theta lalu ke delta jadi gelombang otak itu ada 4 yang pertama beta yang kedua alpha yang ketiga theta yang keempat beta ketika konsentrasi penuh kesadaran penuh itu beta ketika sedang mengantuk ketika sedang melamun konsentrasi terlalu asik itu alpha ketika tertidur dengan mimpi jadi ketika kita sedang tidur lalu mimpi itu adalah theta dan ketika tidur terlalu dalam tidur tanpa mimpi itu namanya delta sedangkan hypnoparenting maupun hypnosis itu bermain pada gelombang otak alpha dan theta jadi ketika anak sedang asik bermain lagi asik nonton tv lagi asik lagi asik apapun itu biasanya kesalahan orang tua itu mengatai anak dengan kata-kata pemalas dasar anak pemalas walaupun si anak ini tidak mendengar tapi karena gelombang otaknya itu sedang turun maka yang kita ucapkan itu masuk alam bawah sadar jadi yang terjadi adalah anak itu ya malas jadi apa yang sebaiknya kita katakan kepada anak kita ketika anak kita memang lagi asik bermain ketika anak kita itu lagi asik main hp kita katakan begini aduh anakku rajin sekali main hpnya sama rajinnya sama belajar aduh anakku ini kalau pegang hp berjam-jam sama rajinnya sama lamanya kalau lagi mengaji jadi kita samakan jadi yang terjadi anaknya senang pegang hp tetapi anaknya juga senang belajar senang mengaji jadi memanfaatkan gelombang otak apalagi anak kecil di bawah 3 tahun itu belum ada input jadi otaknya ini masih kosong jadi kita lah yang memberikan input kita lah yang memberikan informasi ketika kita mengatai yang bagus-bagus maka yang terjadi ketika dewasa ini anak akan menjadi anak yang baik ketika kita mengatakan yang jelek-jelek maka akan dituruh oleh anak dan itulah yang akan terjadi pada anak dan jangan dihindari sekali mengucapkan kata negatif seperti kata robloh ketip nakal jadi kita gunakan kita ganti dengan kata positif jadi walaupun seandainya anak kita itu lagi lagi berantakin rumah mainannya kita jangan katakan anak kita itu nakal tapi aduh anakku ini rajin sekali pintar sekali ya berantakin berantakin rumah berantakin mainan besok juga rajin dan pintar sekali kalau belajar dapat ranking jadi kalimat itu yang kita gunakan dan kita pokoknya jangan gunakan kalimat negatif seperti nakal goblok pemalas kita ganti jadi cara berkomunikasi dengan anak kita kita ganti kata-kata dengan anak pinter anak bayi anak soleh anak rajin jadi begitu dan ketika anak itu kita sambung jadi ada teknik bagaimana memerintahkan anak untuk mengikuti kemauan kita contohnya begini ketika misalnya si anak ini kita perintahkan untuk tidur jangan katakan gunakan kata tidur sana tidur tapi gunakan gini kita sambung tiga perintah dengan kalimat dan misalnya gini Zulfan bangun dan berdiri dan ke kamar dan tidur jadi kalimatnya kita rangkai dan kita sambung dengan kata dan Zulfan bangun dan ke kamar dan tidur dan itu saya lakukan semalam jadi tadi malam ketika saya berkunjung ke rumah teman itu ada anaknya yang sudah jam satu belum tidur lalu saya gunakan kata itu Iin berdiri ke kamar dan tidur saya ulangi lagi Iin sekarang berdiri dan Iin ke kamar dan Iin tidur dan yang terjadi yang terjadi semalam si anak yang namanya Iin anak dari teman saya dia yang tadinya lagi asik mainan walaupun sudah jam satu dia tiba-tiba berdiri lalu dia jalan ke kamarnya dan dia langsung tidur jadi itu cara berkomunikasi cara menyampaikan pesan kepada anak contoh yang lain adalah ketika kita memerintahkan anak mandi misalnya anaknya itu mandi jadi biasanya orang tua itu menggunakan kalimat begini perintah begini misalnya namanya Andi Andi mandi Andi mandi sekarang kalau enggak bapak pukul nah itu lebih parah lagi sebaiknya yang kalimat yang bagus itu kita gunakan kata atau misalnya gini misalnya anak saya kok enggak mau mandi gitu ya kita gunakan kalimat seperti ini Julfan mau mandi sama ayah atau mau mandi sama ibu ulangin lagi Julfan mau mandi sama ayah atau mau mandi sama ibu dan yang terjadi si anak harus memilih salah satu dari perintah itu mau mandi sama ayahnya atau mau mandi dengan ibu pasti dia akan memilih salah satu misalnya dia akan di hari ini dia memilih kata sama ibu yaudah sama ibu dan dengan segera dia akan mandi sama ibunya di lain hari kita akan ditanya lagi Julfan mau mandi sama ayah atau mau mandi sama ibu dia akan milih salah satu bisa ke sama ayah itu adalah salah satu cara berkomunikasi dengan anak dan cara ini ya selain anak ini dalam kondisi alpha atau sedang asik atau dia lagi konsentrasi lebih bagus lagi ketika anak sudah kondisi sudah tidur yaitu ketika sudah tidur lap kita kita panggil lamanya misalnya si anak ini sudah tidur kita elus-elus Julfan Julfan yang pintar Julfan yang ganteng ya bapak itu sayang sama Julfan bunda sayang sama Julfan adik sayang sama Julfan ayah lebih sayang lagi kalau Julfan itu jadi anak yang baik bunda lebih sayang lagi kalau Julfan jadi anak yang nung kami senang dan sayang sama Julfan apalagi kalau Julfan itu besok kalau besar rajin belajar rajin maji suka membaca rajin baca buku nah kita gunakan kalimat positif kita gunakan kalau seandainya anaknya ini nakal maka kita gunakan kita hindari kata nakal itu misalnya walaupun anaknya itu memang nakal sekali gitu ya jadi ketika anaknya cara merubah sifat misalnya kita punya anak anak kita itu nakal cara merubah sifatnya yaitu dengan cara hipnobarenting ini jadi ketika si anak ini sudah tidur ya kita elus-elus lalu kita panggil namanya misalnya namanya Tono 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 yang pinter Tono yang baik walaupun kenyataannya si Tono ini anak yang nakal tapi kita panggil namanya Tono yang baik Tono yang pinter Tono yang rajin kita ucapkan kalimat yang positif-positif kita elus-elus kepalanya dan sedikit membangunkan dia tidur jadi ketika dia tidur dia sedikit agak terbangun dan mendengarkan suara kita dan ketika kita pastikan si anak ini sudah mendengar suara kita kita berikan kalimat-kalimat positif dan bila anak kita ini memang nakal malas maka kita sebutkan kalimat yang positif saja jadi kita panggil namanya contohnya tadi Tono yang pinter Tono yang rajin Tono yang suka bantu orang tua yang patuh walaupun kenyataannya si anak ini memang nakal tapi dengan cara tadi akan merubah sifatnya karena apa ketika anak ini sudah tidur dan ketika anak ini mimpi kita elus-elus sedikit akan membangunkan tidurnya dan ini gelombang otaknya adalah gelombang otak teta dan ketika gelombang anak ini teta disitu sugestinya masuk sugesti masuk jadi sugesti apapun akan masuk sugesti positif masuk sugesti negatif masuk tapi apabila kita ingin menginginkan anak kita itu anak yang baik jadi anak yang pinter kita ucapkan kalimat-kalimat yang positif kita ucapkan kalimat-kalimat yang mendidih contohnya seperti tadi anak yang pinter anak yang baik rajin membaca rajin sekolahnya sama teman-temannya aku suka nolong teman suka jadi itu jadi kita kita menghindari kata-kata negatif terutama kata jangan jadi misalnya ketika anaknya lagi tidur kita elus-elus kepalanya kita hindari menggunakan kata jangan misalnya ya adik jangan nakal ya adik jangan malas adik jangan usil karena apa karena alam bawah sadar itu tidak mengenal kata jangan tidak mengenal kata tidak tidak mengenal kata bukan jadi dalam melakukan hipno-parenting itu ketika kita komunikasi dengan anak hindari kata jangan kata tidak kata bukan kita berbanyak menggunakan kalimat positif anak baik anak pintar anak rajin suka menolong suka menabung rajin membaca patuh sama orang tua nah dan menurut Maret Teguh sebuah sugesti ini akan masuk dan permanen apabila diulang-ulang selama 7 hari jadi sebuah kebiasaan itu akan mampu diubah apabila diulang-ulang sampai 7 kali jadi kita lakukan hipno-parenting ini ketika anak sudah tidur kita berikan sugesti yang positif kita lakukan selama 7 hari betul-betul dan setelah itu nanti lihat bagaimana perkembangan si anak mudah-mudahan apabila kita melakukan cara tersebut yaitu hipno-parenting maka apabila anak kita anak yang nakal maka akan berkurang nakalnya apabila kita ini malas maka akan berkurang malasnya apabila anak kita ini usil suka menjadi teman akan berkurang sifat itu dan akan digandingkan dengan kalimat-kalimat positif tadi anak pinter anak gante anak cantik anak rajin anak yang suka menolong suka menabuh jadi begitu itu cara-cara berkomunikasi dengan anak ya oke mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat apabila ingin bertanya silahkan tuliskan di kolom komentar selamat jumpa selamat Terima kasih.